Kasus pembunuhan yang korbannya dibuang atau ditaruh di rumah sakit-rumah sakit yaitu kasus kejadian pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 jam 8 malam kejadiannya di Taman Lansia, Sisangkui, Kota Bandung jadi itu modusnya ataupun caranya adalah korban digunuh, kemudian dia menggunakan alat, besi-besi potongan itu kemudian korban ditaruh di rumah sakit-rumah sakit yaitu ada tiga korban, satu di rumah sakit Akven atas nama korban Ganjar kemudian korban Rangga di rumah sakit Hasan Sedikin dan korban Sigit dibawa ke rumah sakit Santo Yusuf dan satu orang tidak meninggal atas nama Ganjar dari situlah kita bisa memeriksa, melakukan pemeriksaan akhirnya tertangkap pelaku empat orang atas nama N, atas nama HP, atas nama MA, atas nama MF untuk N kita tangkap di Bali, untuk HP dan MA di Palembang dan sisanya kita tangkap di Surade, Sukabumi ini cukup menarik karena korbannya disengaja ditaruh di rumah sakit seakan-akan itu korban atau pukul, tapi pelaku ternyata pelakunya yang menaruh di rumah sakit adalah pelaku itu sendiri ini cukup menarik mungkin itu, dari Bapak Kaus mungkin ada pertanyaan ijinan yang kasus pembunuhan itu keempat tersangka motifnya apa? sementara motifnya kita kena? pertekian kelompok pertekian antar kelompok apartemen jadi memang di apartemen tersebut mungkin tempat untuk penjualannya ya biasa transaksi micet dan lain-lainnya mungkin dia merasa tersaingi dengan kelompok tersebut diajak bertemu dan pesat pemukul penganiayaan alasan dia menaruh di rumah sakit sendiri kenapa? nah ini masih kita tanyakan tapi yang pasti mungkin untuk melabui mungkin seakan-akan korban pengukulan korban daripada meroyokan orang ditaruh di sana jadi kita mungkin melabui kalau ditaruh di TKP kita mungkin bisa tahu oh ini yang korban penganiayaan terkait di rumah sakit mungkin berikir oh ini ada orang menemukan korban apapun ditaruh di rumah sakit dipertegas lagi dan apakah itu terkait aplikasi proses visio online? ya, sementara itu dugaan seperti itu karena yang bersangkutan ada tinggal di apapun tersebut dan menyatakan terganggu oleh kelompoknya tersebut prostitusi online berarti di dalamnya juga gak? ya, nanti kita cek yang penting kita resahkan itu sudah ada itu waktunya bersamaan dan kejadian jadi diundang ya? jadi diundang ya? diundang sepeda sama sama satu korban jadi korban dipanggil suruh telepon teman korban lainnya nah ini dia niaya habis itu dimukul lagi enggak lagi korbannya lagi jadi modusnya yang memanggil adalah korban korban memanggil teman-teman korban lain jangan lupa like, subscribe, dan share ya ya kemudian dan sorti